Gimana ceritanya diajak kenalan? Kenalan lewat orang dia, dia juga yang nyogok orang sih. Oh coba tak ada sesuatu. Aku kan kerja, dari pagi itu kan kerja sampai jam 12. Dia makan siang ngajak aku makan, padahal aku masih bau bawang, bau cabai ya. Dia ngomel-ngomel kayak bos aku tau. Ngomel-ngomel? Kamu gak mau ikut ikut aku? Aku udah lapar gitu. Aku diajak ke Ancol, terus dia ngomong ke Bulan, Tuhan aku serius sama Santi, aku cinta sama Santi gitu. Aku bilang, ini cowok kok gitu ya? Serius banget kayaknya. Ini beneran cerita ini. Yang ada kamera di sini Yang. Tuk tangan dulu, selamat datang untuk dua orang ini. Saya itu surprise lihat kalian. Karena di tiktok ya semua ada 5000 komen. Minta undang. Makasih ya buat teman-teman aku semuanya. Kalian sangka gak kalian seterkenal itu sekarang? Enggak. Enggak sangka? Enggak nyangka, kita masih biasa-biasa aja. Iya ya? Udah berapa lama di China? 15 tahun. 15 tahun kalau balik ke Indonesia tiap tahun atau gimana? Enggak. Pertama balik dari aku pergi ke China. Pertama balik tahun 2012. Tunggu, pertama pergi ke China tahun berapa? 2008. 2008. Iya. Baru pertama balik 2012. Setelah itu baru balik lagi sekarang? Enggak. Aku balik. Mereka sama anak-anak aku. Suami aku sama anak-anak aku gak balik. Tetap di sana? Iya. Jadi ini pertama kali lagi kalian balik sekeluarga? Iya. Tampak lagi anak yang cowok. Dulu gak ada dia. Oh iya. Hai-Chi. 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 Ya. Ya. Jadi sekarang kalian balik itu dalam rangka apa? Rangka melihat orang tua. Karena kemarin lockdown gak bisa balik-balik. Nah jadi udah buka, kita pengen lihat orang tua. Iya. Oke. Ini orang banyak pengen tahu. Awal mulanya kalian ketemu itu, bagaimana ceritanya katanya? Dulu kan saya selesai sekolah, ya gak ada kerja. Jadinya saya pengen ke Indonesia ya. Jalan-jalan. Terus sambil Santi kerja gitu. Yang kebetulan ya ada saya kenali sama satu bos. Ya bantu saya masukin ke kantor dia. Jadi saya kerja di kantor dia. Setelah itu saya di kantor kerja, temu si Santi. Tahun berapa itu? Tahun 2005. Oke. Santi di situ sebagai apa? Aku sebagai karyawan di salah satu restoran. Satu perusahaan ini? Enggak. Beda. Oh beda. Kamu perusahaan beda, dia kerja di tempat yang beda. Iya. Saya kerja di perusahaan ya importer. Oh importer. Dia kerja di Lastola. Oke. Yuk ketemu nih. Saya suka makan ya istri saya yang bikin ya shopnya. Saya untut. Sudah dari dulu. Saya suka makan. Jadi sekali makan, dua kali makan, tiga kali makan. Tiga kali saya ingin temui. Siapa yang masak ya? Oke. Suka. Suka. Penasaran. Penasaran sama orangnya. Tunggu, tunggu. Kamu kan udah sering makan di Indonesia dong ya? Waktu kamu tinggal dulu kan? Iya. Tapi kenapa kamu penasaran sama yang masak pada saat kamu makan di sana? Ganja aja kan? Iya. Penasaran nih gue ya kan? Oke. Jujur ya. Jujur. Jujur ya. Pertama kali makan ya shopnya enak. Oke. Ketua kali makan cari orang yang mau cantik. Ketiga kali saya mau cari orang yang dekat gitu. Pengen dekatin. Oh jadi waktu dia pertama makan dia udah tau kamu yang masak dulu? Udah pernah liat? Enggak. Enggak tau dia? Oh. Lama kesana makan 40 tahun. Eh? Pernah aku lewat sekali depan dia makan. Jadi tanya. Tanya dia, ini siapa masak? Ini orangnya masaknya. Oh gitu. Iya. Jadi setiap hari aku kesana makan kok. Jadi kamu udah liat, cantik. Iya. Kamu suka ya? Suka. Cinta pada pandangan pertama? Iya. Umur berapa waktu itu? 25. 23, 24 ya. 24, 25 gitu. Aku mau nanya Johnny. Kenapa nama kamu Johnny? Kamu kan orang Cina ya? Johnny ini salah teman saya di Indonesia yang bantu saya bikin namanya. Karena nama saya matalinya mereka gak bisa bilang. Susah. Nama saya kan Liu Caiju. Liu Caiju. Iya. Oke. Mereka gak bisa ingat. Jadi mereka, ah kita pake kamu Johnny aja ya. Johnny aja ya. Jadi lengket deh. Jadi sampai sekarang udah pake Johnny aja gitu. Oke. And then you liat dia cinta pada pandangan pertama. Ya. Sebelumnya kamu tidak pernah liat cewek Indonesia? Lihat. Kenapa dia? Kenapa dia? Lihat ya Aca. Aku suka dengan mata dan kaki itu. Saya langsung suka setiap hari pengen bertemu. Benar ya. Kamu pernah tanya gak? Enggak pernah. Enggak pernah. Enggak pernah. Terus aku kerja di restoran. Terus aku kerja di restoran. Jadi bukan jodoh kita ini. Gimana maksudnya bukan jodoh kita? Ya maksudnya. Bukan. Maksudnya level kita lah gitu kan. Dia kan orang sana. Aku orang perbumi sini. Jadinya yaudah kita tahu diri. Yaudah gak usah gitu kan. Lalu dia kayak serius. Sampai tiga kali yaudah aku terima. Tunggu-tung. Awalnya kan diajak kenalan kan? Iya. Gimana ceritanya diajak kenalan? Kenalan lewat orang dia. Ceritalah kong. Dia juga yang nyogok orang sih. Oh coba cerita. Coba cerita. Cerita gitu. Saya mau pengen temu sama dia kan. Saya malu tadi sama dia. Kan dia kerja di restoran. Habisnya saya kan ada yang mas-mas. Tolong bantu dong. Kenalin dong. Ya. Kebetulan aku di atas. Ini lokonya pada kamu ya. Tolong dipanggil di atas ya. Oke. Kebawa. Kebawa ya. Jadi pertama kalinya dipanggil. Dia ngomong apa? Kamu ngomong apa? Sibuk. Sibuk. Gak mau ketemu. Ya. Jadi ya. Ketua kali ya. Pake satu punggung selokok lagi. Tolong. Saya setikit-setikit dewa. Enggak punya dewa. Gak punya dewa. Dia gak punya dewa. Saya kasih. Itu cuma 3 juta, 4 juta. Tolong ya. Sekarang saya pulih loko lagi. Dikasih. Mas. Tolong dong. Saya mau temu sewek ini. Ya. Pak lo mau tulun ya. Oke. Kenapa mau turun waktu itu? Karena kedua kali dia minta kenalan, teman aku nasehatin aku. Kenapa kamu sombong gitu, semakin banyak teman kan semakin baik gitu. Banyak rezeki gitu nantinya. Lalu aku pikir-pikir juga kan, eh kesempatan ketiga datang, yaudahlah. Udah kok turun nih ketemu. Turun, turunnya ke belakang, agak gelap-gelap juga sih tempatnya. Ketemu di belakang. Di belakang restoran aku. Gelap-gelap. Karena bukan kita aja berdua ya. Karena karyawan restoran itu pada duduknya nongkrong di belakang. Ngobrol. Ngobrol. Salaman. Hai. Joni. Santi. Oke. Setelah itu, minta nomor tersebut, ya boleh boneka, boleh pasu, acacala, acal main, ya keluar. Tapi maksa. Maksa? Aku kan kerja. Dari pagi itu kan kerja sampai jam 12. Dia makan siang ngajak aku makan. Padahal aku masih bawa bawang, bawa cabai ya. Oke. Ayo makan. Bahasanya itu masih terbatas. Iya. Terbatas, jadi bahasanya itu aku gak tau juga. Iya. Dia ngomel-ngomel kayak bos aku tau. Ngomel-ngomel? Kamu gak mau ikut. Aku udah lapar gitu. Ngomongnya, gimana sih ini orang? Kok maksa gitu kan? Gak tau orang lagi kerja. Terus? Ya karena dia orang asing, ya udahlah temenin gitu. Belum suka? Belum ada. Oke. Ada cowok yu suka gak waktu itu? Waktu itu kita ada yang dekat. Dia tau gak? Dia gak tau. Gitu ya? Sabar itu kan masa lalu Johnny. Jadi akhirnya kok jalan nih sama dia. Iya. Dia jalan, 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 jalan. Jalan tapi nyogok kan. Makanan lah, baju lah, boneka, bunga. Dia kasih. Aku kebanyakan makan barang dari dia gak enak hati kan. Ya udah deh coba sebulan dua bulan kan. Oh yu pintar ya. Ya kaji saya semua nih. Buat dia pun cari barang nih ya. Iya tapi dia gaji kecil dia belikan kau sesuatu. Berarti dia memang sungguh-sungguh ya. Iya kan. Terus kapan akhirnya yu suka? Mungkin udah satu bulanan ya lho dong ya. Satu bulan. Aku diajak ke Ancol. Terus dia ngomong ke bulan, Tuhan aku serius sama Santi. Aku cinta sama Santi. Aku bilang, ini cowok kok gitu ya. Serius banget kan ya. Ini beneran ceritanya. Yang ada kamera disini yang. Itu bener ceritanya. Yu bicara begitu Jonny. Kenapa yu bisa bicara begitu? Yu lagi jatuh cinta ya. Iya laki. Umur 25, cinta sama dia. Oke. Terus kamu denger itu gimana? Iya kok gitu banget sih. Bener kah dia sayang sama aku gitu. Makanya dia jalanin kan. Oke. Jadi akhirnya kamu mulai suka nih. Gara-gara dia ngomong ke bulan ya. Iya. Terus dibawa ke mall terus kan. Kita kan jarang ke mall gitu. Kerja terus kita di restoran. Oke. Setelah itu kalian pacaran berapa lama? 3 tahun lebih. Oke. Aku dengar kan perjalanannya Jonny juga di Indonesia berat katanya. Bener ya? Iya. Karena kita kan orang dari daerah ya. Aku dari Padang. Dia dari China datang kesini gitu. Oh maksud itu. Iya. Karena saya kecil ya. Orang tua saya udah meninggal. Iya. Umur saya baru dua. Dua belas. Dua belas. Dua-dua meninggal atau? Satu. Satu. Uang. 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 Uang yakin mau nikahin waktu itu Santi. Ada dua hal. Yang satu hal nih ya. Dia beri saya cincin. Cincin emas. Cincin emas. Cincin emas. Kasih cincin emas. Itu waktu saya umur segitu gak ada orang kasih salah oleh-oleh. Seharga. Berharga gitu. Yang cincin emas kuning. Iya. Ya. Emas kuning gitu. Mungkin ya harga berapa? Dua juta, tiga juta ya? Ada lah. Ada berapa? Dua jutaan. Itu adalah dia tukar asesoris dia yang tukar gitu. Bukan boleh. Kami gak punya lumi ya. Dia suar asesoris dia. Beri satu cincin. Buat ulang tahun dia. Karena kita kan udah dekat nih. Dia ulang tahun aku gak tau mau alur-alur apa. Jadinya aku kasih lah itu. Itu kamu beli dari uang kerja kamu? Kerja aku. Oh dari kerja kamu kamu kasih dia hadiah cincin. Tambahnya asesoris dia. Asesoris aku juga sedikit buat tambahan. Oh kamu jual buat tambahan. Kamu belikan dia cincin. Iya. Itu saya yakin ya. Ya saya yakin ya. Ini cewek saya sama saya yakin itu. Oke. Dia mau jual asesoris dia sendiri. Jadi tanpa uang dia cari kerja sendiri. Mau beli yang cincin yang berharga. Seperti saya. Walaupun gak boleh apa-apa lumi ya. Tapi hati saya udah. Itu boleh. Tersentuh ya. Ya tersentuh gitu. Oke. Yang kedua halnya gitu. Dia ngomong ya. Walaupun saya punya lumi. Gak punya lumi. Tau-tau aja saya mau ikutin kamu kemana-mana aja. Sampai ke Sungguh. Sampai kemana. Ikuti saya terus gitu. Kemana dia pergi aku akan ikut gitu. Berapa tahun sih pacaran nanti itu? Tiga tahun. Tapi selama tiga tahun dia lurus begitu pacaran. Lurus. Lurus. Eh. Bukan main-main juga nih orang ini. Saya lebih suka kekeluarkan ya. Misalnya saya punya istri sama punya anak. Saya mau mereka hidupannya lebih bagus ya. Lebih bagus ya. Saya mau mereka hidupnya bagus ya. Jangan gak punya lumi. Makan lah. Maka itu lah. Setiap hari kerja. Saya gak pengen mereka gitu. Saya pengen mereka di rumah aja. Yang saya urusin keluar dari lumi. Eh. Orang udah-udah mau pengen saya lumi. Gak ada pikir lagi kok. Iya. Semua sama gimana. Hidupin anak yang keti yang bagus. Seistri yang hidupnya yang bagus. Itu saya bikinin setiap hari. Makanya saya kerja dari pagi sampai malam. Kerja terus kok saya dijunggok. Dia pekerja keras ya? Iya. Oke. Akhirnya dilamar dong ya. Iya. Dia lamarnya dimana? Di Indonesia kita udah nikah siri dulu. Oh. Baru kita pergi kesana. Karena mama kan kurang itu kan. Kurang setuju? Setuju, setuju. Tapi agak berat hati gitu. Karena? Karena berjauhan. Karena China kan. Oh kamu harus ke China. Yang setuju cuma papa. Papa yang nikahin kita di sini. Jakarta juga. Bukan di kampung. Pertanyaannya kenapa siri? Karena disana kan bukan orang. Itu. Gak ada muslim ya dulu kita tau ya kan. Jadi yaudah lah. Beda agama dulu lah? Kita. Kita gak. Sekarang udah sama. Awalnya? Awalnya pacaran dulu iya. Beda? Beda. Gak ada agamanya. Oh sama kayak kakek gue. Iya, 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 iya. Lu ngerti gak? John. Kita ngobrolin apa? Paham ya? Paham. Saya punya angkong dulu dari China juga. Iya. Saya tau. Terus akhirnya pada saat lamar. Lu mau nih ya? Aku harus mau. Harus mau. Kalau mau nikahin aku harus ikut aku. Tapi kalau dia gak mau yaudah. Kita bubar di sini gitu. Oh. Lu ancam juga ya. Tunggu ceritanya nih di suatu hari. Ya kan? Dia ngapain nih? Kenapa bisa ngelamar? Diam-diam. Diam-diam. Lamarnya sama papa aku aja. Gak diam-diam juga sih. Oh langsung datang ke rumah. Bukan. Papa aku datang ke tempat kerjaan aku. Oke. Papamu datang? Iya. Oke. Terus aku ketemuin sama suami aku. Emang niatnya dia mau ngelamar? Enggak. Belum ada. Oh mau kenalin. Iya mau kenalan. Kamu waktu itu kenapa bisa ngelamar? Johnny. Saya suka kan? Saya suka sama sini. Tapi kamu gak bilang dulu. Kamu langsung tembak. Papa. Aku mau Santi katanya. Habislah gimana. Saya gak punya orang tua di sini. Enggak. Kenapa? Maksudnya. Kenapa yakin dia? Kenapa kamu yakin mau nikahin aku? Oh. Kenapa ngomong-ngomong? Udah pacarnya udah segitu lama. Memang. Karena udah 3 tahun kan? Udah pacarnya lama ya. Udah gimana ya. Udah mau balik ke Sungkoan ya. Enggak waktu saya gitu. Udah mau balik ke Sungkoan. Jadi saya. Mau gak mau. Seharusnya menemukan bapaknya. Bapak. Saya mau bawa Sandy ke pergi. Walaupun sekarang sekarang saya pun gak punya Louis. Tapi saya yakin. Saya akan bahagia dia di sana. Bapak. Kamu ngomong begitu. Iya. Karena dia udah mau pelencina. Iya. Udah kita ngomong berdua ini. Atau papa. Papa. Kamu gimana? Katanya kan. Waktu itu. Kamu ngomong aku. Maksudnya. Maksudnya gitu. Waktunya saya udah. Nomor sama bapak. Udah mau pindah kerja ke Sungko. Iya. Postnya cuma kasih saya. Waktunya satu mingguan ya. Satu mingguan ya. Putusan ya. Itu ya. Buat saya pelak gitu. Saya seharus mau minta sama izin sama orang tuasa. Bapak. Bapak. Terusnya. Saya juga mau nombor sama istrinya. Kamu. Mau gak ikuti saya ke sana. Tinggal gitu. Soalnya saya mau tinggal di sana. Kalau kita pasaran. Kamu di sini saya harus di sono. Kan lama-lama jadi. Gak bisa sama-sama. Gak bisa sama. Jadi ini aja keberatannya gitu. Kamu keberatan waktu itu? Oh. Agak takut. Karena kan aku gak bisa bahasa. Jadi. Gimana aku mau ngomong. Bener. Bener. Jadi. Suami aku bilang. Kalau kamu gak mau ikut. Aku cuma ada duit. 10 juta waktu itu kan. Itu juga ongkos buat kesana sebenarnya. Tapi dia karena. Mungkin sayang sama aku. Dia kasih duit itu 10 juta buat aku. Terus dia mungkin mau minjam duit buat pulang ke sana gitu. Jadi dalam 2 hari aku putusin itu. Masalah itu. Mau ikut atau enggak gitu. Jadi gini. Dia kasih kamu uang 10 juta ini. Kalau misalnya kamu gak mau ikut. Kamu ambil aja. Iya. Dia mau pulang ke China. Karena dia punya segitu doang. Oke. Tapi. Kalau kamu mau ikut. Bareng-bareng ke China. Duit ini buat bikin paspor. Buat bikin paspor semua. Iya. Terus udah nikah waktu itu. Udah. Nah. Apa yang memutuskan kamu mau nikah sama dia saat itu. Karena cinta kan. Tapi kamu gak kepikiran. Kalau misalnya udah nikahin kamu harus ikut ke China. Tinggal kepikiran. Gak kepikiran. Saya pikir selama tinggal di Indonesia. Kami dulunya pikir. Oh kita mau tinggal di sini. Lulus gitu. Kayak cinta maunya tau gak sih. Oh iya paham. Gak ada pikiran apa-apa. Jadinya. Ada seharinya posusin suruh saya. Kamu pindah ke China kerja ya. Jadinya saya juga pening ke sana. Jadinya. Udah lama juga gak ke China dia. Orang udah di luar kiri. Udah lama ya. Pening. Balik ke sana. Suka kayak saya sempatan ya. Kembali ke China kerja ya. Saya senang kan. Tapi saya suka tingpangan ya. Mau ke sana atau gak sama istrinya. Makanya saya mau ikut gak sama saya gitu. Jadi kamu putuskan ikut. Alasannya kamu tidak mau berpisah sama dia. Alasannya apa dulu ya. Lupa. Pokoknya iya. Pertama karena kita sayang nama dia kan. Terus mau pisah gimana ya. Kamu udah 3 tahun juga kan pacaran gitu. Sayang bilang aja sayang ya udah. Malu-malu juga ya. Malu-malu juga ya. Itu tadi yang lu bilang katanya sempat. Alasannya Santi katanya dia sempat kepikiran masa lalunya. Apa sih tadi yang lu bilang? Wah itu. Itu rahasia. Ada hubungannya. Gak ada hubungannya sama menikah. Bukan menikah. Waktu kita pacaran itu. Oke. Jadi waktu pacaran itu kenapa waktu itu. Tapi gak semuanya bisa aku jawab ya. Gak apa-apa gak usah. Karena orang banyak banget suka sama dia. Terus aku sering diteror. Oh. Aku orang Padang kan. Iya. Sendiri di Jakarta. Kok bisa mendapatkan rencana gitu. Oh banyak yang. Oke. Banyak banget. Jadi aku sering diteror kan. Oke. Pokoknya sedih lah yang itu. Aku gak mau ngomong itu ya. Oke oke gak apa-apa gak apa-apa. Takut ini ya keingat ya. Iya ingat tapi gak enak juga misalnya kalau ada yang menonton gitu. Cukup selesai masalah itu. Iya jadi waktu itu kamu juga punya pergumulan kamu sendiri ya. Waktu pacaran sama Johnny. Dia sebenarnya bukan aku. Oh Johnny. Iya banyak cewek-cewek dekat-dekat sama dia. Karena dia kerjanya tantenya kan banyak orang-orang Indonesia dekat-dekat. Dia kan temen dia terus anak-anak dia tuh. Jadi disitu. Tapi Johnny kan mau ngomong. Iya tapi cewek-cewek yang disini kan pengen namanya. Oh ini agresif. Maksudnya minder. Iya maksudnya tante sayang ya kenalin cewek dari sini. Kenalin cewek dari sini. Jadi dia cemburu gitu. Iya pasti lah. Dia pasti minder lah. Kamu pasti kepikiran kalau kamu bukan siapa-siapa segala macem kan ya. Dia pikirkan gitu. Itu yang bikin kamu beban ya. Iya. Terus kamu nyangka bisa nikah sama dia itu kan satu hal yang diluar pikiran kamu kan ya. Iya bener. Oke. Nah kamu akhirnya berangkat nih ke China kan. Berangkat. Duit 10 juta tadi lah buat kita hidup disana. Beli ranjang, beli selimut, alat dapur, seadanya. Sewa rumah. Itu doang. Itu doang. Oke. Cinanya mana waktu itu kalian balik? Iu. Itu di China utara katanya. China mana tuh? Kalau Iu di tengah. Di tengah. Cina tengah ya. Kalau sekarang tinggal masih disitu? Enggak. Sekarang utara. Oh udah pindah. Oke. Di kampung halamannya. Kenapa pilih sana waktu itu? Tugas suami aku sana. Oke. Sekarang ikut bos kerja kan. Oke. Jadi ada kerja ya. Iya. Ada kerja. Nanti tidak ada kerja. Enggak. Tinggal lah disitu. Beli pakai uang 10 juta seada-adanya nih. Enggak cukup. Pinjam dulu semposnya. Oh pinjam dulu sedikit ya. Iya. Kamu kerja. Iya. Kamu di rumah. Rumah enggak. Aku enggak di rumah waktu itu. Awal-awal aku disana aku enggak di rumah. Aku diajak dia ke kantor terus. Dia kasih aku tempat duduk di samping dia. Kasih komputer satu. Biar aku enggak bete. Jadi dia awal ke sana kan. Dia takut kan. Setiap hari ikut saya ke kantor. Saya setiap hari kerja. Dia ikuti di belakang ya. Iya. Jadi dia nopro sama orang-orang sana ya. Biar kau bisa belajar mandarin gitu. Awal ke gitu ya. Oke. Terusnya udah punya anak. Dia semua anak gitu. Di rumah. Di rumah. Oke. Nah kendala bahasa aman dong. Belajar pelan-pelan kan ya. Enggak juga sih. Mereka lah. Aku enggak bisa bahasa sama Andarin dulu ya Lekong ya. Cuma ngikut aja. Apa yang dimakan orang. Terus aku dikasih akunya gitu. Oke. Ngikut aja kayak anak kecil di belakang. Tapi kamu bingung dong ya. Pasti kan itu kan. Bingung enggak. Kalau buat ngobrol iya bingung aku. Tapi kalau aku. Kalau dia udah senyum. Aku udah senyum juga gitu. Gitu aja. Gampang kok. Pakai bahasa-bahasa isarat juga ya. Oke. Karena kan kita. Belum bisa ngomong bahasa Mandarinnya. Aku 3 tahun lho. Baru mau ngomong bahasa Mandarinnya. Karena enggak pede. Iya. Takut salah. Oke. Ini kan pertanyaan unik ya. You kan. Sorry. You're a Muslim disitu kan. Dia akhirnya jadi Muslim juga. Di China itu kan banyak makanan babi. Banyak. Betul kan ya. Nah gimana kalian tinggal disana apalagi kamu kan. Aku setiap hari makan di restoran Sinjang. Sinjang. Lame. Muslim. Muslim. You kan makan babi. Oh dari sini dia enggak makan lagi. Oh iya enggak makan lagi. Di Jakarta aja dia enggak makan. Iya. Oke oke oke. Aku mau nanya dong sama dia. Eh ini private. Tapi kalau tidak mau jawab tidak apa-apa ya. Iya. Kenapa akhirnya kamu mau masuk Muslim? Ikut istri saya. Oke. Terus kamu belajar sama istri? Apalagi ya. Iya ya. Dia belajar. Mau kamu belajar benar. Belajar. Belajar benar. Tapi benar belajar yang seadanya yang bisa aku ajarin gitu. Iya bisa. Aku agamanya juga masih. Iya. Terus ini apa? Apa? Syahadat. Syahadat. Dimana? Di sini Jakarta. Oh di Jakarta? Iya. Ini apa nih? Waktu punya anak kedua katanya hampir di denda. Iya. Bagaimana maksudnya? Oh udah mau lahiran itu ya lo Kang? Iya. Karena di sana itu daerah suami aku boleh melahirkan anak dua. Iya. Terus aku hamil kedua dong. Kita gak kasih tau. Karena taunya di sana kan boleh orang sana dua anaknya. Kebetulan aku orang asing. Kita udah lahiran. Suami aku pergi minta surat apanya tuh? Surat izin lahir. Ijin lahir. Oh. Dia gak mau kasih. Gak mau kasih. Alasan dia gitu nih ya. Saya boleh dua anak. Nah. Dia orang asing ya? Gak boleh dua anak. Orang asing gak boleh dua anak? Iya. Maksudnya kamu karena putih ya kamu boleh dua anak gitu. Gimana gimana? Bukti. Kan peraturan di daerah masing-masing kan berbeda. Oke. Saya kan boleh izin ada dua anak. Boleh. Boleh. Tapi dia kan orang Indonesia kan. Iya. Kalau aku kan berapa aja kamu boleh. Oke. Bukan kamu. Dia gak tau kamu berapa aja boleh. Iya. Tapi kalau menurut mereka ya. Dia gak boleh punya dua anak. Jadi maksudnya tuh di sana itu. Dia boleh punya dua anak. Tapi batasnya dua anak doang gitu kan. Kamu gak boleh punya dua anak. Iya. Karena kamu bukan orang sana. Iya. Gitu kan. Jadi kami gak boleh punya dua anak. Jadi. Kalian berdua gak boleh punya dua anak. Oh ada peraturan itu? Ada. Dulu. Dulu. Dulu ya. Sekarang udah gak ada? Udah gak ada. Oke. Jadi karena kamu gak tau. Dia hamil anak kedua. Mau kena denda. Iya. Bukan gak tau. Udah tau dia. Boleh orang sana itu. Tapi kita mau masuk kakak kan. Mau masuk kakak kan. Saya mau izin lahir anak kan. Mau masuk kakak kan. Keluar KDP kan. Seharus ada izin itu kan. Iya betul. Dia gak mau kasih. Dia gak mau kasih. Iya. Jadi gimana? Jadi ya. Suami aku berontak lah. Jadi saya. Dicari kepala-kepala setiap daerah itu sama dia. Setiap daerahnya. Kenapa saya gak boleh? Iya. Dia bilang, izin kamu ya. Orang asing. Oke. Gak boleh. Ya udah. Saya tanya ke atasan kamu. Boleh gak? Sedikit-sedikit saya cari ke atasan dia ya. Sampai ke provinsi. Sampai ke provinsi. Kita gak pernah ya. Temu ya. Harga gitu. Seperti ini masalahnya. Oke. Jadi ya. Terakhir ya. Dikasih izin lah. Tarik atasan. Dikasih boleh. Kasih anak ketua. Sama kalian. Oke. Tadinya mau didenda juga tuh. 40 ribu RMB. Oh jadi kalau anak kamu boleh ada tapi denda 40 ribu RMB. Berapa itu? 80 juta. Oh denda 80 juta. Ya. Tapi boleh punya anak dua. Ya. Tapi suami aku nolak. Kenapa harus didenda? Ya. Wah. Kasih anak. Orang parangin. Enggak punya lebih gimana. Seharus mau cari dong. Harus nekat. Terus akhirnya apa yang membuat kamu tuh bikin Youtube buat itu? Youtube itu baru sih aku main Youtube ya. Pertama kali main Youtube itu aku awalnya dagang online. Lewat WeChat. Kan di China mainnya WeChat kan? Oke. WeChat ya. Tahu. Tahu pernah denger aku. Nah jadi aku lewat online main dagang-dagang masak-masakan Indonesia. Karena aku kan orang asing gak boleh buka warung disana. Oke. Jadi lewat WeChat itulah buka. Terus kena Covid, lockdown kan di tempat kita. Lalu udah 3 bulan kayaknya aku pikir gimana ya melanjutin dagang aku gitu. Dia masih kerja tapi pas Covid Jonny? Soami aku. Enggak kerja lagi. Enggak kerja. Pas Covid enggak kerja juga? Enggak kerja. Habis itu saya enggak kerja. Juga saya akan. Wah kalau cerita mah panjang. Pasal link ya. Channel saya. Channel saya. Kena kesehatan. Iya kesehatan. Karena kita datang ke tempat itu juga baru. Baru 3 tahun sama tahun ini. Tadinya kita tinggal di Changcu ya lo Kang ya. Tadi itu ya kita. Saya tadi apa ya. Waktu pikir Youtube karena saya sakit. Enggak bisa kerja lagi. Enggak ada masukan lagi. Oh dia sempat sakit. Sakit ya. Di sini pasang ring tuh. Pasang ring. Kena jantung. Kena jantung ya. Dua kali. Sekali. Sekali. Sekali tapi pasang ring dua. Iya. Oh jadi susah kerja lagi. Ya udah sekarang ya. Kebetulan waktu itu dia juga enggak kerja. Nyari-nyari bisnis juga di kampungnya. Karena kita baru pindah di daerah sana. Oke. Habis itu enggak ada masukan. Enggak ada kerjaan. Jadinya istri bilang kalau kita coba-coba main Youtube gitu. Jadi sempat tidak ada pekerjaan, tidak ada pemasukan. Jadi enggak ada uang. Iya enggak ada uang dong. Karena kita baru pindah. Ngurus rumah juga. Enggak habisin duit. Kita semua. Makan gimana segala macam. Masih aman. Masih aman. Masih aman. Kita masih ada tabungan gitu. Enggak orang lain segitu ya. Pasti ada tabungan buat saya itu sendiri. Enggak mungkin saya habisin semua. Kosong dompet itu enggak mungkin. Ya cuma kan enggak kerja kan. Enggak kerja kan takutnya menipis ini duit di dompet. Betul. Kamu mikir. Jadi aku mikir. Gimana ya. Kita coba main Youtube. Yuk. Kenapa kamu bisa kepikiran Youtube? Karena aku dari dulu udah pengen sih. Tapi aku enggak tahu cara. Enggak punya pengalaman sama sekali. Gimana cara main Youtube aku enggak tahu. Belajar sama orang. Aku enggak ada orang yang buat mengajarin gitu. Oke. Habis itu aku ngobrol sama teman sesama Indonesia. Kita video call bareng-bareng. Dia bilang, weh aku abis bikin Youtube nih katanya. Nanti bantu di follow ya katanya. Oke. Mau, mau kataku. Aku nanti follow ya. Tapi kamu bikinin juga aku Youtube satu. Aku juga pengen coba-coba gitu. Jadinya di janjiin dalam 2 hari. Dijanjiin dibikinin. Terus kita coba-coba. Awalnya Youtube China sih kita bikin. Oke. Youtube bahasa Chinese. Bahasa China. Ya satu idea yang lain. Ini sama-sama enggak ada kerja nih ya. Jadi kita bikin lah cerita-cerita gimana. Bikin Youtube lah gitu ya. Ada yang nonton? Ada. Berapa pertama nonton? Berapa pertamanya kita Youtube? Sekarang ada pengikutnya 800 orang ya. 800 orang pengikutnya. Oh ada waktu itu. Saat itu yang nonton videonya berapa orang? Belum banyak sih. Masih puluhan doang. Puluhan ya? Karena bahasa China kan. Bahasa China. Oke. Jadinya karena aku bete sama bahasa China setiap hari ya. Kau bikin ngurus kepala aku, otak aku dia. Lalu aku bilang, kamu pegang Youtube ini. Aku bikin satu lagi itu. Oh bikin lagi satu? Bikin satu lagi. Aku mau coba sama bahasa negara aku sendiri. Oke. Terus aku cobalah. Coba dalam 2 hari ada orang nonton. Wah, ada yang nonton gitu. Satu. Satu. Satu orang. Satu views. Satu orang nonton gitu kan. Wah, ada orang. Ini kesempatan ini. Ini harus dilanjutin gitu kan. Satu orang? Iya. Dia senang tau gak? Senang gak bahasa Indonesia atau orang Indonesia yang nonton dia. Dia kata punya teman. Ada yang seorang nonton komen aja udah senang banget bahasa itu. Oke. Bahasa Indonesia gitu ya maksudnya. Bikin lagi. Bikin lagi. Terus aku bikin-bikin. Terus suami aku lihat orang nonton kan makin 2 hari, 3 hari orang ada perkembangan kan. Nambah berapa tuh dari satu? Iya, nambah 1, 10, atau 20 gitu kan. Oh ada 20. Iya. Terus aku masih asik tuh main sendiri. Dia belum ikut. Iya. Dia bilang sama aku. Biar aku bantu kamu ngedit ya katanya. Oh bantu ngedit. Kamu mau. Karena dia kan punya YouTube juga satu kan. Kamu mau kataku. Ya kenapa enggak katanya. Kamu kan istri aku. Dia bilang gitu kan. Oke. Ya udah kamu ngedit aku bikin ya. Aku bilang. Ya udah kita bikin. Sampai sekarang. Nah itu ide bikin berjualan menggunakan food truck itu kok bisa? Ide itu dari dulu ya lah pokoknya. Karena aku udah dagang dulunya kan. Lewat online. Kamu udah bisa masak juga kan. Terus teman-teman online ini kan juga dari dulu liat komentar kan udah pasti pada tau lah ya. Coba jualan di luar dong mbak gitu kan. Jadi dari situ kita coba-coba. Tapi kita ngomong dulu gak langsung bikin gitu kan. Ngobrol sama suami aku gimana ini. Nanti aja kamu gak usah capek-capek banget katanya. Kalau di luar kan panas. Sebelum ya. Sebelum ya saya mau buka restoran dulu gitu. Saya pikir gak mau dia capek. Saya kan orangnya malu gitu. Gak mau istri keluar suaran tau gak. Merasa itu harga diri dia. Oke. Itu awal ya. Habisnya saya bilang waktu pas saya boleh rumah satu yang kecil. Sekarang kita tinggalin lah. Apakah yang rumahnya depan? Kita ada rumah baru nih. Rumah kuno lah ya. Kita beli. Saya pikir mau bikin restoran. Lost canting ya. Iya di rumah itu kan. Iya. Tapi karena gak ada moda. Aku bilang. Luang biar aku coba dulu dagang-dagang pakai gerobak. Kata aku. Akhirnya pakai gerobak? Enggak. Enggak diijinin. Enggak diijinin. Enggak diijinin. Enggak diijinin. Malu ya. Malu ya. Malu ya. Karena aku orang Indonesia. Masa pakai gerobak keluar gitu kan. Iya. Dia mungkin tanggung jawab juga lah. Maksudnya dia bawa lu ke sana. Masa disuruh lu jualan pakai gerobak. Iya. Iya. Benar ya. Iya. Habis dia bilang. Kalau gak ada iponomai gimana tau mereka suka gak. Nanti kampak lu gimana. Udah pikir gak ada orang makan gimana. Malu. Malu gitu. Terus lihat istri jualan pakai gerobak. Iya. Jadi saya pikir-pikir yaudah saya ke ini kota semua. Semua udah komplit. Komplit gitu. Buat masak-masak. Beli sewa? Beli. Beli. Ada uang? Ada. Ada uang. Oke. Ada uang. Itu habis saya 20 juta. 20 juta. Iya. Saya pikir gak apa-apa. Kamunya pakai dulu. Kalau gak. Gak berhasil jadi restoran gak jadi nanti. Oke. Pakai putra. Pakai putra dulu ya. Oh itu ide dia. Johnny berarti ya. Iya. Ini ide dia. Aku gerobak aja. Kalau pak. Tapi saya kan kasih tialem. Takut aku kepanasan di luar. Gengsi. Gengsi juga kali dia. Ada sebagian ya kok. Oke lah. Oke lah. Kan namanya istri ya kan. Terus akhirnya jualan putra. Iya. Nah apa yang membuat laris akhirnya sebenarnya. Aku lihat itu laris loh. Banyak orang China yang makan gitu cobain. Mungkin penasaran ya. Setiap hari berbeda makanannya. Iya. Jadi makanan aku di food truck itu penarinya kue teow. Kue teow. Iya. Karena kue teow China kan juga suka mereka kan. Betul. Nah jadi aku ambil bumbu Indonesianya terus aku bikin di sana. Langsung dimasak di tempat. Orang suka ya sana? Orang sana? Suka. Kue teow mereka suka. Tapi dia jago masak ya? Bener ya? Jago banget. Kalau kue teow. Kalau kue teow. Kalau kue teow. Kalau kue teow. Suka. Oh orang China itu suka dia punya masakan. Berarti macam-macam dia masak gitu? Iya. Mereka setiap hari mau coba yang jadi khas. Yang Indonesia ya. Hari ini itu. Hari ini. Seperti ya. Eh ada paksu gak? Gak ada. Oh jual bahasa juga? Semua dijual. Hari ini ada apa? Hari ini ada sati pakar. Ya udah. Coba ya. Aku pernah nonton kontennya dia. Pernah mah. Jual campur-campur bahasa kan? Bahasa Cina berdua kan? Eh bukan. Bukan sama dia. Aku sama ada ipar aku. Oh itu ada ipar-nya. Iya itu ada ipar. Oh dia yang banyak yang nanyain. Katanya ada iparnya mau gak? Eh ada ipar. Mau gak nikah sama orang Indonesia katanya? Hah? Mau gak nikah sama orang Indonesia katanya? Gak mau. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Mau gak nikah. Banyak yang nanya. Ini semua ini bengkai lah. Hanya ada yang bengkai lah. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa. Gak apa-apa. Belum kepikiran Belum kepikiran Tapi kalau ada yang mau Mungkin kalau ada yang mau yang cocok, kenapa nggak ya? Sini, sini, sini Sini, sini, sini Sini, sini, sini Namanya siapa ini? Pauci Eh, banyak di komuniti aku yang nanya katanya Kamu mau nggak nikah sama orang Indonesia Kamu mau nikah sama orang Indonesia? 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 Gak tau Kamu mau pikirin dulu Kamu udah pernah lihat Cewek-cewek Indonesia? Kamu ketemu? 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 Di Indonesia banyak juga cewek cantik katanya Banyak cewek cantik ya Tapi nggak tertarik Indonesia Banyak yang mau sama kamu ini Iya, nonton Say hi dong Hai Oke, terima kasih Gugur dia Iya, soalnya banyak banget yang nanyain dia juga Oh jadi kamu jualan sama dia nih? Oh itu yang gue nonton Gue pikir suamimu Gue nonton cuma sekilas Gue lihat memang unik sih Dia jualan tuh Di sana Dia jualan gorengan Iya, gorengan Risol Iya, gue ketawa Gue bilang dia orang Cina Dia makan juga di gorengan Oh suka Orang di daerah kita itu suka Karena orang di daerah kita itu Rasa juga agak mendok kayak Indonesia juga Oh Makanan mereka Yang paling suka ya Seperti kuitio sama nentang Bakwan juga suka Lempar juga suka Pokoknya semua suka dia Eh dia gak bingung itu makanan apa? Pertamanya di cip sekali iya Kadang-kadang kagak nengit dikit ya Gimana? Dikunya-dikunya kan Hmm, enak katanya Oke Dia enak-enak bong-bong apa enak-benak? Aku gak tau juga Jadi di belakang kamera Udah ditanya sama adik aku kan Gimana? Enak kak? Enak katanya Beneran enak Yakin gak kata aku Yakin katanya Tapi banyak langganan ya setiap hari ini Iya Sekalanya banyak langganan ya Langganan banyak ya Banyak Tapi mereka nonton Youtube kalian gitu? Enggak Enggak Oh jadi orang Indo doang yang nonton? Iya Ini khusus buat orang Indonesia Oh Jadi yang mereka Kalau disana kan gak ada apa Youtube Disana ditutup kan Oh Youtube Cina tutup? Tutup Gak bisa bukan mereka Serius? Serius? Kita pake VBN Masuk Itu yang ke pusat cerita ya? Oh ini aku baru tau nih Oh jadi you bikin Youtube nih? Jadi lu gak bisa posting Kalau gak pake VBN? Iya Ini kalau ketauan gak apa-apa nih? Gak apa-apa sih Gak apa-apa sih Gak apa-apa sih Banyak juga sih orang-orang Cina Videonya masuk ke Youtube Iya Ini baru tau gue gitu Iya Iya Menarik Terus pertanyaan sementara community Tadi banyak-banyak banget tuh Nah ini you harus jawab nih Kita ada community yang tanya Oh Mau tanya tentang kalian Oh Banyak nih Apanya? Ada yang nanya Apa suka dan duka dalam mengenalkan kuliner Indonesia disini? Oh oke Sukanya orang semakin tau sama makanan Indonesia Itu sukanya Dukanya aku capek Capeknya apa? Capeknya aku ngerjain sendiri Masak Masak Pergi ke pasar Mengurusin makanan Apa yang mau dibikin Terpusing ya Mikir makanan apa yang mau dibikin Tapi dari awal you jualan langsung laku atau enggak? Dikit-dikit sih Dikit-dikit Awal Tiga hari kita promo semua Kita promo dulu Sempet memputus asa Lima Enggak Lima hari Tiga hari Enggak Mereka cicipi Eh enak Oh kita tau Oh bisa disualan Mereka bisa terima Semeritan ya Sedikit-sedikit Kita promo kira-kira Tiga hari sama lima hari ya Awal Lima hari kayak Berarti jalannya bagus dong Awalnya kita promo aja Kan kita gak tau selera orang sana kan Jadi harus dicobain gratis ke mereka Tapi lucu sih ya Makanan Indonesia tuh dimakan oleh orang Cina Orang Indonesia nyari makanan Cina disini Ya kan itu lucu gitu loh Kita suka begini ya Makanan Indonesia terkenal disana Terkenal disana Kita mau promoin Makanan Indonesia Soalnya dia Tidak adalah saya Cuma Cuma Dia sendiri Orang Indonesia Bisa nih Lakukannya cuma Masakan doang Di promoin sama orang-orang Yang lain aku gak bisa apa-apa Aku mau nanya Dini Kalau aku lewat Lewat kemana Barusan lewat pertanyaan Waktu Mereka tau kamu orang Indonesia Orang Cina itu Pikir apa Enggak ada mikir apa-apa Dia tau Indonesia dimana Ada yang tau Ada yang gak tau Oh tapi lumayan banyak yang tau Karena disana kan agak kampung juga ya Mungkin yang sekolah tau Yang gak sekolah ya Gak tau Indonesia Dia bingung gak? Kan kamu jualan ini pasti dia tanya Ini makanan apa gitu? Kita memperkenalkan Oh ini makanan Indonesia Ya gitu Gitu ya suara gitu ya Suara ini masalah kemana? Oh Indonesia Oh Indonesia Oh ya Enak gak? Enak Coba ya Coba ya Coba enak Habis lihat Eh Kamu orang Indonesia ya? Iya Asti orang Indonesia Iya Oh pantas artisinya Ada makanan Indonesia Gitu Oh lama dia baru Baru ini ya Baru paham ya Mereka gak mau lihat orang tau gak? Tentunya mereka semua beli makanan doang Udah kenalinya Nopro Baru tau Oh bener-bener orang Indonesia Tapi dia gak nanya Ada yang gak tau Kayak tentang Indonesia Kalau tentang Indonesia Ada 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 juga nanya Tapi banyaknya kan Kita kasih tau Mana Indonesia Nabila Bali Bali tau gak? Bali 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 tau Dari yang terkenal tempatnya Bali tau mereka Mereka semua tau Tapi Indonesia Tau gak? Tau Tau Sama di luar negeri yang lain juga begitu Bali banyak yang tau Dipikir Indonesia itu Bali Padahal kan Bali bagian dari Indonesia Iya mas ya Iya Kayak main Parekraf ayo Iya kan? Iya 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 Oke 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 Terus ada pertanyaan apa lagi? Ada lagi Manya Bagaimana perasaan dan kesannya menikah dengan orang cuman? Senang Senang Cepat kan jawabannya Senang Awalnya Awalnya kan bingung ya Awalnya kan emang udah pacaran ya Buat memutuskan kesana Bingungnya kan Iya Tapi kalo udah nyampe sana Senang Karena aku sampe sekarang Aku bilang Aku dapet suami yang bener gitu Saya jagain sampe dia Jagain Sampai saya kerja ya Semua saya jagain Saga boleh aku keluar Lu kebetulan dapet suami baik begini Iya Bukan kebetulan lagi Iya Eh aku mau nanya Kalo di China itu kalo masalah Maaf ya Ini aku penasaran Masalah agama kan kalo disini kan ribut-ribut ya Ribut-ribut agama ya Kasisnya ada, ininya ada gitu-gitu kan ya Kalo di China ada gak gitu-gitu? Biasa-biasa aja Megang agama masing-masing Gak ada mengganggu Uyu gak ada Enggak Maksudnya Uyu kan gak mayoritas disana kan Tapi orang muslim disana banyak Oh banyak? Banyak Tapi gak mayoritas? Enggak Oke Orang-orang disana santai aja? Santai aja Nah tetap aja pergaul Kalo beribadah gak di Masing-masing? Gak dilempar-lempar baku kah? Enggak Enggak Terus masuk dibubarkan gitu Itu sekarang di rumah aku itu Ada rumah yang Yang kayak Dia bukan masjid ya Tapi emang tempat perkumpulan Sholat boleh disana Iya Kayak sholat gitu Di belakang rumah kita Di belakang rumah kita Oke Tidak ada masalah disana Tidak ada masalah disana? Kita kompunin disana gitu Tapi sekarang gak ada lagi Kiki-nya yang buat Kayak Pak Ustadznya lah Yang menjaga tempat Kita seneng ke Pak Ustadz di kota Pusak Kita seneng ke sana gitu Temu-temu kawur sama Yang lebih banyak orang gitu Bagus dong Ya Masing-masing gitu gak apa-apa Iya oke Enggak nganggu sama sekali Ternyata gak disana Ada pertanyaan apa lagi? Ini Ini abang yang harus baca Oh ini aku baca nih Masya Allah Oh Nah Udah mungkin tanya itu aja bang Oh maaf dia Ini tulisannya Cina nih Cina sama dia langsung Udah bisa Udah bisa baca Baca gak bisa Cuman sekedar ngomong Gak bisa Ada pertanyaannya Pertanyaannya Satu pertanyaannya Karya udah meninggal berapa tahun? 15 tahun Oh 15 tahun Udah pernah pikiran gak Bahwa anaknya tinggal di Indonesia? Kalau kepikiran Karena kebetulan Dari lahir kan anakku di China Nah Aku pengen anak-anak Aku tuh sekolah di China dulu Nanti kalau udah 18 tahun umurnya Dia mau milih yang mana Negara yang dia suka Silahkan gitu Gak ada Kita Sekarang kita Sementara ya Saya ikuti istri saya Selesai sekolah dulu Udah awal dari sana Pindah ke sini ya Pasti susah Iya Gak mengerti Kasian anak itu Yang saya Belum bisa bahasa Indonesia Iya gak bisa Karena setiap hari bahasa Kalau Kalau tahun di sini Mungkin ya Ketinggalan ya Pelajaran Satu tahun dua tiga tahun lah Pasti Anak saya yang ketik Ini kali gak ikut ke sini Karena Pelajaran Ya Jadi nanti ya Pas umur-umur 17an ke atas kali ya Iya Jadi bawa dia ke sini Dia suka di sini Kita suruh dia memilih gitu Tapi keluargamu lihat anak Chinese begini gimana Enggak ada Enggak masalah Enggak Kamu kan kemari pulang gitu kan Bawa anak ini kan Bawa anak Lihat gimana Ketau-ketau gak liat Enggak Biasa aja Beda banget sama Padang Ini bentuknya gitu Chinese Yang ini belum pernah ke Padang Yang cewek Yang udah pernah ke Padang Ini belum pernah Ini pertama kali datang ke Indonesia Han Chi Han Chi Sini 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 Ini kau-kau suka orang Padang kan Saya ada Padang Ada Padang kan Han Chi Sini Disitu Coba bilang lagi Ini tuh Cina Padang Han Chi Cina Padang gimana bahasa saya tanya Bahasa Cina ya Cina Padang ini Nisi Padang Cina Padang Cina Padang Cina Susah bahasanya ini Cina Kalau bahasa Saya Cina Padang Nihak 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 Aku mau nanya ya Dari semua perjalanan kalian nih ya Apa yang titik-titik yang kalian rasa Titik-titik terendah yang kalian alami Yang akhirnya Hah Gue bisa lewati nih semua Suami aku jatuh sakit Oh itu berat ya Berat buat aku Anak dua Suami jatuh sakit Aku gak punya pekerjaan Aku orang asing Itu yang bikin aku Paling titik Drop gitu Setiap hari nangis tau gak Bingung ya Bingung Waktu kamu jatuh sakit Kamu tau dia bingung Dia juga kepikiran Saya Waktunya saya Tersakit nih ya Saya langsung pisah sama dia Karena saya operasinya di Di kota yang ketik Dia gak bisa ikut Karena lockdown waktu itu kan Setiap kita mau jalan Orang asing tuh dibatasi Gak boleh keluar dari daerah sana Tentunya saya di rumah sakit Dia di rumah molenis Oh jadi kamu gak bisa teman Gak bisa nemenin Karena Naik pesawat aku gak bisa Aku orang asing Sementara disana covid Jadi susah banget Itu bikin aku Di rumah diam Diam aja Ngeliatin anak Sementara suami lagi berjuang Di rumah sakit kan Kamu gak tau perkembangannya Kayak gimana Gak tau Selaki di ICU Ya waktu di ICU Ada sadar-sadar Ada sadar Tiga hari sadar gitu Kepikiran apa? Kepikiran ya Pasti laporan Tapi walaupun Saya kasih tau Tentu aja Saya masih oke Tentu aja Tapi Tentu aja Kita Manis setiap hari gitu Dia sakit Pengennya ditemenin aku Sementara gak bisa Habis itu Sakitnya Saya baru sadar Wah gak ada istri Ana Temeninnya Saya kesepian sendiri gitu Itu Salah satu momen paling Kalian ingat ya Kalian bisa lewati akhirnya Lewati itu Habis saya pikir Ya saya mau temani istri sama anak Dulu kan jarang banget Nemanin aku disana Dia sibuk kerja Aku sibuk di rumah ngurus anak Iya Sekarang saya panikkan temani mereka gitu Sekarang ngekor terus Itu kalau Santai ya Kalau Joni Apa momen kalian berdua Yang kamu tidak pernah lupa? Di rumah sakit juga Tapi nih yang lahir Yang lahir Yang Pertama Yang cewek Anak cewek Kenapa itu? Waktunya saya akan Anteni ke rumah sakit Tadi pagi nih Sampai soleh Nggak bisa halahin Nggak Belum Belum kepecah ketubahan Dokter bilangnya Muslum mal operasi Operasi Jadi ya operasi Operasi Dokter Kan disana kan Di kampung kan Dokter bilang sama saya gitu Orang asing Mungkin sama orang sains Nggak sama ya Batannya 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 Kalau ada apa-apa Kamu mau tanggung jawab sendiri Ditakutin Seluruh saya tanda tangan gitu Oh Jadi saya Mau ditandari Kalau Apa yang terjadi Hal yang nggak bagus Saya mau tanggung jawab sendiri Ibaratnya aku Mati disana gitu kan Kan bikin dia Dia menantangkan Jadi tanggung jawabnya Dia gitu Jadi dia saat Gak ada orang tua Dia disini Jadi saya Berat Berat gitu Oh aku nangkep Jadi waktu dia Hamil Anak pertama Itu Kondisinya Kok belum Belum lahir Belum ada tanda-tanda Mau melahirkan Sakit udah Sakit udah Sakit udah Tapi lahir kapannya Itu belum Belum ada gitu Iya Jadi dokter itu Karena kita sehari semalam Di rumah sakit Dia menyusulkan ke suami aku Gimana Mau di operasi aja Atau gimana gitu Sesar Ya sesar Tapi Tapi Saya bilang Dokter bilang Dia nggak bisa lahir keluar Sehasil mau operasi Suruh saya tanda-tanda Ini dia Dia bilang Allah ini sesama Indonesia Padahal Nggak sama gitu Takutin saya gitu Nggak sama Mungkin Takutnya Apa Operasi Ada yang terjadi Hari nggak bagus Mereka nggak mau tanggung jawab Dikasih saya tahu gitu Oh Mereka Kasih takut kamu gitu Iya Takutin saya gitu Oke Kayak orang nggak mau bertanggung jawab Nanti Oke Jadi suruh suami aku itu Tanda tangan Tanda tangan untuk operasi sesar Iya Sementara aku itu kan orang asing Mama aku Keluarga aku nggak ada di sini Iya Jadi suami aku itu gimana Kalau ada apa-apa sama aku Aku gimana Mau ngomong sama mama aku Sama keluarga aku Jadi itu bikin Itu pikir saya Sesaranya Gimana ngomong sama mama dia Mama dia Beban Beban Tanda tangan akhirnya Ya terpaksa saya tanda tangan ya Dia ngomong sama aku juga Sembukan ya Lancar gitu Itu pikir saya paling terdekat Hari itu Hari itu Sampai sekarang Ada yang terdekat nggak selain itu Selain itu Saya nggak Oh itu momennya dia Ternyata Saya pertama punya anak Saya nggak punya pengalaman juga Saya nggak punya pengalaman Pokoknya pertama kali Saya terdekat hatinya Selasanya Hilang apa-apa Dia takutin sama saya Dia takutin saya gitu loh Sebenarnya nggak ada apa-apa Dia takutin sama saya Tapi dokternya Saya Terdekat Takut Tapi saya takut Ini kali saya takut Selain saya nggak takut Kamu takut kehilangan dia ya Ya Saya takut kehilangan Kehilangan dia Nanti kalau memang aku bisa Nggak ada lagi Dia bertangg Ngomong sama orang aku gimana Tenggawam sama mama Mama aku gitu Terusnya Apaannya pikiran ya Saya kekemutalan ya Sangka Prona Menggendong anak aku aja nggak bisa dia Kamu sudah membuat suku Chinese jadi bagus Iya Karena perbuatan dan tanggung jawabmu Yang ketua kali ini lahir anak yang itu ya Saya utara pengalaman ya Saya langsung cari rumah sakit yang bagus sedikit Iya bener Karena anak pertama kita di kampung Iya di kampung Iya Ketua kali ini Wah itu bahaya Saya harus mencari rumah sakit yang bagus kok Iya Saya ada pengalaman Itu saya pikir yang paling ya Tetapkan saya Jadi kalau saya ikutin Kalian punya cerita ini Kalian share sekarang itu kan Lebih cerita-cerita Yang kalian alami di permukaan doang ya Iya Yang di dalamnya belum dibuka Kalian tidak mau cerita ya Sedih aku jadinya Sedih ya banyak sekali Aku pengennya seneng aja deh Yang sedih-sedih tutup Sudah lupakan ya Kira sekarang kan Pikir kontennya Selalu semangat sama teman-teman Walaupun teman apa yang Hal yang bagus terjadi Kita musimba semangat Semangat Pasti akan lebih bagus Pasti akan lebih bagus Pasti akan lebih bagus Tapi follower-follower mereka Yang ngikutin mereka Pasti tahu ya Cerita-cerita sedih mereka Tahu Kebanyakan tahu Tapi yang tadi Cerita-cerita Yang hari itu Belum ada Cuma disini kita ngomong Oh baru cerita disini Maka Kok Denny nya suka ngorek sih sebenarnya Suka nanya aja Karena menurut aku Setiap orang punya perjalanan Yang punya nilai Mau sekecil apapun Atau mungkin ada Beberapa orang yang melihat Itu biasa saja Tapi untuk beberapa orang Itu luar biasa Buat kita Enggak biasa Iya Ada lagi? Eh netizen tahu Perjalanan berat mereka Apa sih? Oh itu ya Itu berat ya Buat netizen-netizen ya Iya Makanya netizen itu pengen Aku pengen coba langsung Masalahnya reddit Oh jadi penasaran ya Penasaran Pengen nyobain Iya Nanti kalau aku ada rezeki Aku buka di Indonesia Boleh ya Boleh tuh Netizen Doain ya teman-teman Uni Santi Mau buka dia Apa namanya kira-kira bagus ya Oh belum dipikirin Belum dipikirin Itu harus dipikirin Restoran Uni Santi dan Joni Asik Terima kasih kok kok Sukses buat kalian Apa rencana balik? Tanggal 3 Tanggal 3 ini Oh? Iya 2 hari lagi 2 hari lagi balik ya Balik ke Padang Oh balik ke Padang Terus nanti balik ke Cina Balik ke sini lagi Balik ke Cananya tanggal 20 nanti Tanggal 20 nanti ya Iya Dan mungkin akan lama lagi Baru balik ke sini ya Iya Semoga cepat lah Iya Kayaknya 25 hari Aku disini Aku belum menikmati rasanya Masih kerja Mudar-mudar mandir kan Iya Perlu relax juga sih Planningnya nanti apa? Pas balik ada planning lagi Mungkin mau bikin Selain food truck Atau mau bikin apa gitu Ada rencana apa Kedepannya Belum kita pikirin ya Ini di jalanin dulu Jalanin dulu Belum dipikirin dah Nanti dia parah Lihat ke depannya aja lah Tapi gimana sih rasanya Gua penasaran kalian kan Bukan orang yang entertain Bukan Bukan orang yang di dunia video Tiba-tiba kalian Kalian mulai tau kalian terkenal tuh Nggak tau Nggak tau Kalian nggak tau gitu Nggak tau Kita balik datang kesini Itu emang balik ke orang tua gitu Betul Iya betul Tapi emang mampir di Jakarta Mampir ke Jakarta itu emang Pengen cobain juga Ada Iparaku kan baru pertama kali Datang ke Indonesia nih Iya Pengen cobain bakso yang gede Yang lava itu Sampai sekarang belum ketemu tempatnya Oh banyak-banyak Nanti banyak Nanti cobain Tapi ada yang kenalin kalian Banyak Bingung nggak Bingung nggak sih ya Karena kan udah banyak orang yang ngomong Iya Jadi nggak ada yang gimana-gimana Tapi saya bingung Dia bingung Saya bingung Saya bingung ya Kita subscribe cuma sejuta Cuma sejuta Cuma sejuta Cuma sejuta Sejuta Belum sampai sejuta Yang dibayangkan saya ya Sejuta ya mungkin Ya salah satu ya 100 seorang Ada seorang yang kena sama kita Ya Yang mau negur gitu Eh pas nanti gitu kan Ya Udah 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 apa namanya Iya Karena 100 seorang Ada seorang Ya kena sama kita Kita udah sukur gitu Iya Iya bener Tapi ya kemana Gak ada pikirannya gimana-gimana gitu Jalanin aja hidup kita sendiri-hari Kemana-mana Pasti ada orang yang kena Kemana-mana Bingung nggak Saya bingung ya gitu You artis? Enggak You tidak Tidak pengen Masuk TV Apa jadi artis gitu Enggak Enggak Jadi tujuan kalian mau kemana sekarang Ya udah begini aja Kita begini aja Semua kalau Lumah Lumah Jalanin hidup sehari-hari aja gitu Kalau memang ada kesempatan yang Seperti Koko bilang Ya kita Jalanin aja Tapi kalau masuk ke TV Kayaknya Enggak Soalnya apa Kita bahasa berdua kayak gini Mau ngapain masuk TV Tapi banyak banget yang suka sama kalian berdua Kalian tahu itu Enggak tahu Apa mereka bilang Kalau orang-orang suka dengan kesederhanaan yang mereka Iya Karena nggak suka pamer Iya Kalian katanya nggak suka pamer Ya emang nggak ada yang mau dipamerin Belum ada Belum ada yang bisa dipamerin Ya walaupun ada ya Enggak usah cukup kita bisa menikmati gitu kan Iya Kan kehidupan ini kan susah Sulit dijalanin Jadi menikmati aja Apa yang ada gitu Kita atari yang susah ya Katanya pamerin apa Iya Itu Biasa-biasa lagi gitu Lebih bagus kan Ya Unik Kamu kan perjalanannya kan orang Indonesia Dari kamu Ini kan unik ya Kamu sampai ke China ya Masih penasaran ya Lu pikir-pikir Lu bingung nggak sih Aku kalau ada dia Enggak ada bingungnya Enggak ada bingungnya Enggak ada Karena dia dari awal aku dibawa kesana Apapun masalah Dia yang atasi semua Aku tinggal duduk manis di rumah Iya Tunggu memang gitu Sampai desik ini Sampai desik ini Berarti lu akhirnya tau lu nggak salah pilih ya Iya Tapi ada juga yang pindah kesana Orang Indonesia Chinese pindah kesana Pindah ke China sama kayak kamu Yang aku tau belum ya Belum Belum Cuman yang punya green card udah Oke Kamu sekarang udah berada ke negara sana? Aku negara China Indonesia Oh masih Indonesia Oh masih Indonesia Iya Cuman aku pengen bikin green card Oh buat disana Leluasa sedikit disana Oh iya ada keterbatasan ya disana Iya Oke Ada lagi? Udah semuanya? Udah Yeay Terima kasih sudah pulang ke Indonesia Nanti kamu bikin rumah makanmu kita tunggu Iya Saya juga penasaran mau coba Iya Terima kasih kok Iya Ada pesan-pesan untuk semua fans kamu disini? Terima kasih yang suka sama kami pertua ya Teman-teman sama suka Kita bertiga Ada poci ya Terima kasih Udah mengundang kita juga kesini Biasanya aku nonton Ini kelihatan sama aku Nonton juga Nonton Sebelum aku main Youtube ya Aku udah nonton Tapi gak setiap hari sih Iya Kalau ada waktu gitu Nonton aku Tau-tau aku bisa duduk di meja ini ya Iya Makasih Ini kali ini alasan ya Kau-kau yang welcome banget sama kami Iya Ramah orangnya teman-teman Hari ini Nomornya terlalu banyak kami Iya Iya Mungkin kurang jelas juga ngomong sama aku Ya maaf ya Karena senang Bang Chat ini ngomong lebih banyak Iya Tapi saya suka energinya Saya suka energinya Ko Joni Bagus Terima kasih banyak ya Sudah jaga Santi disana Iya Makasih Itu tanggung jawab saya Seharusnya Iya orang hebat Makasih Senang ketemu kamu Thank you Thank you Terima kasih O Sasan Ya Terima kasih Terima kasih.